Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman Jumpa kembali dengan Al-Ayubi Channel Kalau video sebelumnya Bang Zuma sudah menjawab Atau merespon tantangan debat daripada Ferdinand Hutahian ini Lalu kemudian Koh Donditan juga merespon Terkait tantangan debat dari orang ini Malam hari ini teman-teman Jesslin Bukan mu'allaf biasa ya Nyalinya itu menurut saya di luar kebiasaan gitu ya Bahkan sekelas siapa tuh Pendeta Andre Tunggal ya Yang selalu meriek-riek gitu Diajak ngopi bareng tuh Sama Cik Jesslin ya Kali ini baru saja baru beberapa menit yang lalu teman-teman Jesslin menanggapi atau merespon videonya Ferdinand Hutahian ini Semoga Ferdinand Hutahian ini teman-teman Punya nyali untuk debat terbuka secara offline Tentunya secara akademis Tentunya secara akademis Gak tanggung-tanggung teman-teman Tempatnya ditanggung Makan minumnya ditanggung Bahkan kalau perlu ongkos katanya Mau dikasih ongkos Ferdinand Sama Jesslin Gak main-main ya teman-teman Bukan Allah biasa ini teman-teman Kita simak videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semuanya Oke Bagi untuk Bapak Ferdinand ya Saya sudah melihat Untuk tantangan video Bapak Undangan video Bapak Walaupun saya sekarang gak kenal ya Bapak Siapa ya So sorry but I don't know who you are Tapi oke Kalau Bapak Harodah Gak kenal Jesslin gak kenal Sama Ferdinand Hutahayan Kemenantang dan masukin nama saya Saya bersedia Untuk berdebat akademis dengan Bapak Nah Kalau sebelumnya dari Bang Zuma Dari Kodondi Juga kan sudah memberikan respon Dan reactionnya mereka Dan sudah memberikan persyaratannya ya Kalau mau debat gimana Nah Di tempat saya yang kali ini nih Ada yang beda nih Pak Jadi Untuk tempat debat Saya sediakan Makan dan minumannya yang gratis Bahkan ada ongkos transport Kalau memang Bapak butuh transport ke situ Ada ongkos transportnya ya Tempatnya Di rumah makan Long Feng Tang Ini ada punya muslim Punya Chinese muslim Jadi Ya halal ya Pak makanannya ya Nah jadi disini Kita bisa berdebat secara akademis Di bagian ini Kepala saya pening teman-teman Di bagian ini Kepala saya tambah pening lagi Nah jadi Untuk Bapak Ferdinand Ini untuk jawabannya Saya tunggu Respon dari Bapak ya Jangan dicuekin Jangan dikacangin ya Pak ya Oke Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bukan kaleng-kaleng Hehehe Muallafa ini bukan kaleng-kaleng Pak Ferdinand Beberapa Minggu yang lalu Beberapa hari yang lalu Anda kan Yang berkuar-kuar Menentang debat Kohdon Ditan Kak Jeselin Terus kemudian Bang Zuma Bang Zuma Sudah merespon Kohdon Ditan Sudah merespon Lalu malam ini Kak Jeselin Juga sudah Merespon Siap Berdebat Terbuka Face to face Dengan Anda Secara ilmiah Tempatnya Ditanggung Oleh Kak Jeselin Makannya Ditanggung Minumnya Ditanggung Bahkan Kalaupun Anda Membutuhkan Apa Istilahnya Bahasa kasarnya itu Membutuhkan Ongkos Cek Jeselin Siap Memberikan Ongkos Itu Bahasa kasar Tapi Poinnya Bukan itu Teman-teman Poinnya Bukan Masalah Tempat Makanan Minuman Dan juga Masalah Ongkos Poinnya Adalah Apakah Ferdinand Hutahian Ini Berani Menunjukkan Nyalinya Sebagaimana Nyali Yang dia Pertontonkan Pada saat Dia membuat Video tantangan Untuk Koh Dondi Bang Zuma Dan Kak Jeselin Kita tunggu Teman-teman Kita dukung Ferdinand Hutahian Kita support Kita kasih semangat Kepada Ferdinand Hutahian Agar Supaya Punya Nyali Untuk Berdebat Secara langsung Berdebat Offline Berdebat Secara Ilmiah Tentunya Dengan Kak Jeselin Koh Dondi Kan tentu Pasti ikut Karena yang Ditantang Koh Dondi Tan Terus Kemudian Kak Jeselin Mungkin Kalau Bang Zuma Aktifitasnya Sibuk Mungkin Gak bisa Ikut Kita dukung Teman-teman Kita Kasih Semangat Untuk Ferdinand Hutahian Nah Disitu Kalau Ferdinand Hutahian Ini Mau Atau Bersedia Merespon Cik Jeselin Kita bisa Tahu Sejauh Mana Keilmuan Daripada Ferdinand Hutahian Ini Apakah Orang Ini Betul-betul Berilmu Menguasai Bibel Tahu Banyak Tentang Seputar Kekristenan Atau Orang Ini Cuma Kewar-kewar Nantang Debat Gak Jelas Kita Tunggu Respon Dari Ferdinand Sekali Lagi Kita Kasih Semangat Untuk Ferdinand Hutahian Semoga Ferdinand Punya Nyali Untuk Berdebat Secara Langsung Dengan Kak Jeselin Dan Juga Koh Donditan Kita Tunggu Videonya Teman Teman Mohon Maaf Jika Ada Silap Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tunggu